Hai nakama, si Rohije disini Di video kali ini kami mau sekedar curhat Tentang pengalaman kami memakai Samsung A70 di tahun 2020 ini Yang mana kami agak sedikit kecewa Kecewanya dimana? Yuk simak video ini sampai habis sobat Ini video curhat aja ya sob Sekitar 3 minggu yang lalu kami sempat nyicipin Samsung A70 Mungkin video ini agak pendek karena kami cuma sekedar curhat Enak dan nggak enaknya aja pakai Samsung A70 Mohon maaf karena footage HPnya yang kami ambil dari punya orang ya sob Karena HPnya sudah kami jual sekitar 5 hari yang lalu Oke kita mulai dari yang kami suka dulu ya Yang pertama, sudah pasti layar yang besar dan keren Ya kalian semua mungkin sudah tau ya gimana bagusnya layar Super AMOLEDnya Samsung Dari segi warna yang memanjakan mata Pokoknya no comment deh sob soal layarnya Bagus banget menurut kami Yang kedua, fingerprint under display Ini termasuk teknologi baru Yang seingat kami baru 1-2 tahun yang lalu diperkenalkan Teknologi ini sangat keren menurut kami Karena kebanyakan HP yang mengusung teknologi ini pasti Kasta menengah sampai kasta atas sob Yang ketiga, masih dapatnya dukungan update software sampai Android 10 Walaupun sampai HPnya kami jual Belum dapat tuh sob update-nya Mungkin ditunda karena COVID-19 ini Yang keempat, kamera yang lumayan mumpuni untuk kebutuhan kami Gak tau ya, kalau untuk kebutuhan kalian Kalau untuk kami cukup sih Yang kelima, baterai yang super besar 4500 mAh Sumpah deh, ini awet banget sob Sampai bingung mau ngabisinnya gimana Hehehehe Dan sekarang kita masuk ke yang kami gak sukanya Yang pertama, panas Kami gak tau Cuma unit kami aja Atau emang semua unit A70 ini panas Panasnya itu sampai di level yang bikin tangan kami kebas sob Padahal kami sudah memakai case Karena kami gak punya alat pengukur panas Jadi kami gak sempat ngecek deh Mau ngetes pake thermometer Tapi A70 gak punya ketek sob Jadi gimana ya? Ha 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 Yang kedua fingerprint yang lumayan lemot Menurut kami Gak secepat fingerprint konvensional Terkadang lebih cepat fast unlocknya daripada fingerprintnya Mungkin karena teknologi baru yang belum update Kan ini HP tahun 2019 tadi Yang ketiga speaker yang mendem Gak kencang sob Padahal harganya saat perilisan dulu lumayan membuat kita mengeluarkan kocek yang dalam Yang keempat ini sob yang membuat kami sangat ilfeel banget Performa gamingnya yang sangat mengecewakan banget Kami pakai bermain PUBG Mobile Cuma dapat settingan smooth ultra Padahal adiknya Samsung A50 dapat settingan smooth extreme Ditambah lagi FPS yang tidak stabil Dan sering drop Yang mana membuat permainan tidak kondusif banget Dan terkadang bikin frustasi sob Kalian tau lah ya bermain PUBG Mobile itu perlu kecepatan Kami sudah mencoba menggunakan GFX tool agar FPSnya stabil Tetapi tetap sama aja sob Gak ada perubahan yang berarti Itulah yang membuat kami mantap untuk menjual HP ini sob Itulah sedikit curhat kami tentang Samsung A70 2019 Jikalau kalian ada pendapat yang berbeda Kalian bisa komen di bawah Biar kita saling sharing dan saling menambah ilmu Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita ini agar berkembang Ingat channel kami channel tanpa drama Kami jamin 1000% Shirohige disini Dan Marco dibalik kamera Undur pamit Jagalah bumi kita Yang sedang dilanda wabah Berbahaya ini dengan cara Kalian tetap di rumah Mari kita memutus rantai COVID-19 ini Sampai bertemu di video selanjutnya Stay idiot Sub indo by broth3rmax